Selamat siang, Fakta Terkini kembali hadir menemani good people dengan rangkaian fakta hangat dan menarik yang terjadi hingga siang hari ini. Dan juga tentunya beragam inspirasi. Bersama dengan saya, NG Ang, kita mulai Fakta Terkini, Kamis ini. Kelakson Telolet kini dilarang digunakan bus antar-kota, antar-provinsi dan juga bus pariwisata. Hal ini imbas kejadian nahas di mana ada bocah yang terlindas di merak saat berburu kelakson telolet. Selain itu, rekomendasi KNKT menyebut penggunaan kelakson telolet dianggap mengganggu fungsi rem pada bus. Tren kelakson telolet bus kembali bawah petaka. Bocah lima tahun meregang nyawa saat tengah berburu kelakson telolet di jalan raya Merak, kota Cilegon, Banten pada hari minggu lalu. Naas, korban tewas terlindas bus akap saat akan masuk ke dermaga eksekutif pelabuhan Merak. Picu kekhawatiran, kejadian ini kembali terulang. Apalagi kelakson basuri atau telolet jadi tren lagi. Penyukanya banyak diantaranya anak-anak yang terkadang tak pedulikan keselamatan. Kementerian Perhubungan melalui Direkturat Jenderal Perhubungan Darat melarang semua operator bus menggunakan kelakson telolet. Hal ini lantaran penggunaan kelakson telolet menimbulkan efek negatif. Salah satunya pada keselamatan jalan. Kelakson telolet ini cenderung bernada tinggi dengan volume yang besar ya. Sehingga bisa memecah konsentrasi dari pengendara si kendaraan ini sendiri maupun juga pengendara dari kendaraan yang lain. Dan begitu pecah konsentrasi potensi terjadinya kecelakaan akan sangat besar. Adanya rekomendasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi tentang penggunaan kelakson telolet ini yang ternyata dapat mengurangi pasokan udara dan angin. Dan akibatnya adalah fungsi rem yang menjadi kurang optimal. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Pada pasal 69 disebutkan bahwa suara kelakson paling rendah 83 desibel atau paling tinggi 118 desibel. Dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar 500 ribu rupiah. Sejalan dengan aturan pemeriksaan kelayakan bus pun larangan penggunaan kelakson basuri atau telolet bagi setiap armada bus. Dilakukan Dinas Perhubungan Kebupaten Cirebon. Jelas, telolet dianggap berbahaya bagi pengguna jalan hingga ramainya anak-anak yang merekam di jalan. Tanpa pedulikan keselamatan. Jika terdapat bus yang menggunakan kelakson telolet, penguji bakal tak meluluskan kendaraan dan dilarang beroperasi dalam angkutan lebaran 2024. Dinas Perhubungan Kebupaten Cirebon. Pengecekan juga dilakukan. Polres Garut bersama Dinas Perhubungan datangi salah satu perusahaan otobus di Jalan Sudirman Garut kami siang. Pastikan pihak perusahaan tak memasang kelakson telolet atau kelakson yang di luar ketentuan. Satu persatu bus diperiksa menggunakan alat khusus bernama Sound Level Meter untuk menguji tingkat kebisingan suara yang dikeluarkan dari kelakson bus. Memang, sudah ditentukan ambang batas suara kelakson paling rendah berada di 83 desibel dan paling tinggi 118 desibel. Kelakson telolet itu bisa mengganggu konsentrasi bagi pengguna kendaraan yang lainnya. Yang keduanya dari segi keamanan, anak-anak kecil yang mereka berdiri di tinggi jalan itu, kalau misalkan bis ukurannya besar, anak kecil kan kalau misalkan di bawah kiri itu tidak kelihatan. Jadi, risikan sekali dari segi keselamatan. Imbas larangan, para supir bus turut buka suara. Sebagai pengemudi, mereka tak mau sepenuhnya disalahkan. Banyak juga dari mereka terkait kini adanya larangan sudah tak lagi gunakan kelakson telolet. Larangan pemerintah itu bagus banget. Cuman kan yang itu kan sebagai terkait dengan hobi para-para driver juga, ya kan? Selain imbauan dan sosialisasi larangan penggunaan kelakson basuri alias telolet, dinas terkait mengharapkan ada kesadaran dari masing-masing perusahaan bus untuk mengganti kelakson dengan yang standar penggunaan. Karena keselamatan di jalan jadi yang utama. Tim Liputan meleporkan untuk NET.